Oh ternyata aku kira perawatan apa biar gak? Gak ada Kepengen sih, sudah siap begini lagi Pernah saya berpikir tuh, ah saya pengen Ke salon, di massage Di apa, pakai di masker Pengen tuh, cuma kesampaian Ini saya syuting terus-terus ini kan Saya sudah bikin 600 sekian episode ini sekarang Iya Apa mananya ya Oma? Oma tuh lebih suka perang Antagonis atau protagonis? Apa saja namanya pemain, harus bisa Karena biasanya artis tuh ada yang sampai ke bawah Dulu saya, waktu main dulu-dulu Banyak suka jadi antagonis Padahal saya dapat aktris-aktris Terbaik semua dengan 3 film Itu semuanya protagonis Tidak yang galak-galak Ada pengalaman buruk ya Oma? Kayak dipatahin orang Ini orang jahat banget ya kalau disenakkan Kebetulan saya mungkin di luar itu mereka lihat Tapi dulu saya ketemu, dia lihatin Kenapa? Sini saya yang foto Jadi dia gak bilang saya galak Sini saya yang foto, yuk Jadi fans-fans kita banyak ke rumah Suka ke rumah juga Begitu Oma, 3 hal yang gak enak Jadi aktris di era sekarang Yang pertama Pribadi Di era sekarang dengan era dulu Untuk saya sama aja Karena saya satunya, saya tidak pernah merasa Saya selebriti, saya tidak pernah merasa Saya aktris, saya tidak merasa Saya berupa film, saya adalah pekerja seni Jadi saya, setiap hidup saya itu hari-hari Apa seperti orang-orang lain aja Jadi saya bekerja di dunia film ini Di dunia sinetra Itu karena sama dengan orang Kerja kantor aja Tapi harus berakting dengan baik Karena itu kata suami saya dulu Kalau main, harus main yang benar Jadi pemain yang betul Jalan asal-asal Jadi maaf saja Saya pernah sudah dapat aktris terbaik Apa namanya Apa istilahnya itu Sekarang saya pernah juga dapat Untuk Asia Pasifik Sudah cukup untuk saya Sekarang kita main sebagai pekerjaan Jadi kita digaji tiap bulan dari perusahaan ini Ceritanya begitu Oma, ada kepikiran gak sih mau pensiun? Kapan? Nah ini sesuanya Kalau arti begini-begini Kan tidak ada pensiun Kalau kita mau berhenti Itu pribadi Berhenti ah gak asal Gak mau kepikiran bersirat Gak mau pikiran Ah ngga Kalau memang sudah mesti berhenti Ya berhenti Kira-kira apa kotakannya buat Oma Kalau mau berhenti ah Kalau Oma udah apa? Belum ada terpikir Pokoknya selama saya masih bisa Masih diperlukan orang Saya nerima Asal cocok segala-galanya Oma perawatannya apa sih emang? Sampai umur segini begitu? Saya 75 Kemarin kan baru 75 Itu gimana ya? Kalau susah sih dia omong itu Saya orang itu gak pernah Saya banyak berdaun Banyak teman Saya gak pernah di rumah ngediri Enggak Saya tuh jalan Tengah teman banyak Betul-betul kan suami saya itu Waktu masih hidup itu Sangat baik Apapun yang saya lakukan Selalu dia bilang Harus yang positif Jadi saya apa saja Saya kerjakan gak apa-apa Harus saya Saya gak mau pikiran Saya gak mau pikiran Saya gak mau Aduh orang punya ini kok Saya gak punya Enggak 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 deh sama sekali Betul sama sekali Apa yang Tuhan Apa yang Tuhan sudah kasih Saya nikmati Saya ikhlas Saya sudah terima Dengan bersyukur semua itu Kalau makanan Pola makanan Saya menjaga sendiri aja Ini perawatan Kadang-kadang saya cuci muka Kadang-kadang enggak Kadang-kadang yang dibersihin Kadang-kadang Kalau udah ngantin Pagi-pagi Saya banget Enggak saya Udah belepotan Baru langsung bersihin Takut Linsing gitu Ternyata Saya kira kan perawatan apa Biar gak? Enggak ada Ternyata Kepengen sih Sudah saya beli lagi Pernah saya bertiket Ah saya pengen Kesalu Di massage Di apa Pake di masker Pengen Memang kesampaian Ini saya syuting terus-terus Ini kan Saya udah bikin 600 Sekian episode ini Sekarang Iya Tapi saya Apa Kos disana Di Cibubur Karena disitu memang Pusatnya 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 Terbalik Apa semua disitu kan Dikapi kembali Ya Oke Terima kasih ya Sama-sama Terima kasih Pak penyaringan lagi Pak Isina Pelahir Bati Untuk semua Oke Semua sehat-sehat ya Jangan lupa Kalau keset Kita pasang Masker Oh yeah Oh 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 Oh